Halo Sobat Grid Auto, selamat pagi dan selamat datang di Grid Auto Live Nah, kali ini saya Muhammad Ernaud Dutikar sedang berada di gerbang tol Merak Nah, disini saya akan mengabarkan di kondisi terkini dari gerbang tol Merak Nah, bagi kalian yang melakukan perjalanan mudik menuju Merak Eh, apa, menuju Merak, Banten, itu kondisinya lancar ya Sob Tidak ada kepadatan, yang kalian lihat, di sekitar gerbang tol Merak ini Nah, tadi Grid Auto juga sempat berbicara nih sama penjaga atau pengawas dari gerbang tol Merak ini Menurutnya, puncak kemacetan itu terjadi pada malam tadi Atau tepatnya Hamin Tiga, Hamin Tiga Lebaran, Sob, ya Jika jadi hari Jumat, itu lebarannya Nah, hingga Hamin Tiga kemarin, menurut beliau sebanyak hampir 20 ribu kendaraan yang melintas di gerbang tol Merak ini Nah, puncaknya itu tadi malam, sampai kemacetan hingga, apa, kepadatan mencapai 5 km Hingga banyak pemudik yang dialihkan menuju gerbang tol Silagon Barat Nah, untuk Hamin, lanjut menurut sang pengawas di gerbang tol Merak ini Untuk Hamin Dua dan Hamin Satu Lebaran ini, kemungkinan akan terjadi penurunan nih Jadi, bagi kalian, Sob, yang mau melakukan perjalanan mudik menuju gerbang tol Merak atau menuju perbuahan Merak Itu kemungkinan akan lebih lancar dibandingkan hari-hari sebelumnya Karena akan terjadi penurunan jumlah volume kendaraan Nah, ini akan bisa kalian lihat Dan hari ini juga masih banyak nih pemudik-pemudik yang melintas Namun, bisa kalian lihat, antiannya tidak sepanjang Hari Hamin Tiga atau malam tadi Dan itu masih bisa dikatakan normal, Sob Nah, untuk kalian yang mau melakukan perjalanan mudik Jangan lupa siapkan uang elektronik yang pas Nah, untuk dari golong Bagi kalian yang masuk ke gerbang tol Merak ini Dari gerbang tol Sikupa hingga gerbang tol Merak itu Tarifnya kurang lebih Rp. 48.000 untuk golongan satu Nah, sekedar informasi gerbang tol Sikupa itu merupakan Titik dari Jakarta menuju gerbang tol Merak Dari situ, Sob Nah, mungkin itu aja, Sob Pantauan dari Gritoto Dari gerbang tol Merak Nah, bagi kalian yang belum nonton Bisa tonton lagi di akun Youtubenya Gritoto News Dan bagi kalian yang belum follow atau belum subscribe Silahkan kalian subscribe akun Gritoto News Nah, mungkin itu aja Dari saya Dan selamat pagi menjelang siang Sampai jumpa